tergantung kepentingan aneh nah sama nih ko sing perlu kita sikapi sebagai orang islam hp itu bisa mengakibatkan mugorot bisa mengakibatkan manfaat kan ngotain senikilah realit pun sepengane hp kan ngotain ngatau sato sebab hp senikin ini pun hp sing sudah di luar kemampuan otak kita kan ngotain apamani singpun ngangke wifi ataupun speedy atau apa internet ini pun luar biasa makanya kululan panjenan sedoyos sebagai tiang sepah ini dituntut untuk bisa ngereksa putra putri ini pun dari akibat perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ampun ngantos dicorakan bu pak sing alit-alit ini ku ampun ngantos di paringi hp yang sahe-sahe sebab nek singpun pengalaman nek gadeh hp sahe ini ku sangat berbahaya tidak hanya berbahaya tidak hanya berbahaya sangat berbahaya karena di internet itu apa saja ada mulai dari informasi dari Amerika belahan dunia itu ada di internet yang kedua bahwa zaman saat menikau ini ku kudu ada perimbangan dengan pengetahuan ilmu agama is harus makanya diantara kewajibannya wong tua terhadap anak adalah mengajari tentang syariah agama is kewajibannya ngaji ini ku sing mulang bapak biyungnya pak ibu panjenengan ini ku pun ngelakoni kewajiban wu dereng sampun mulang piyambak putranya diwarai alibah sampai safi natu naja sampai tijandurur dan lain sebagainya sampun diwarai dereng nah panjenengan berarti dereng laksanakan kewajibannya wong tua maring anak rupanya ngawaruhakan hukum-hukumnya Allah maring putra putri nih dereng laksanakan bisa ngelaksanakan apabila panjenengan putranya dipasrahakan maring ustad atau kia mpun apa dereng ngawas diniak sedangkan nombodan ngawas neksing putranya ngawas naksing putranya mendel makwon artosipun apa bahwa perimbangan antara globalisasi atau modernisasi itu sudah harga mati adalah bagaimana putra putri kita semua diketahui kan terhadap persoalan-persoalan syariat agama islam kalau tidak mubah mubah putra putrinipun kelolan panjenan sedoyonek oradim waraih ngajiniku mubah lah menboten mubah monggo tengmriki tatah musola tengmriki wanten masjid tengmriki wanten madrosa dini diniah monggo sami dipun ngausah ken wanten tempat-tempat ingang makatan kolwau sebab nek mboten saya berkhawatiran bahwa seniki kulolan panjenan sedoyonek makin niki sampun dipun pimpin tahlil dening bapak kiai tapi apakah lima sepuluh tahun yang akan datang putra putri kulolan panjenan sedoyonek nah lili kulolan panjenan sedoyonek ketika kulolan panjenan sedoyonek mbonteng alam kubur ini menjadi sebuah pertanyaan besar kulolan panjenan sedoyonek menganut paham islam ala ahlu sunnah wal jamaah dibawah naungan jamniah nah wotul ulama taksi seneng tahlil kan mboten ke? taksi keremen apa mboten? taksi keremen barjanjinan apa mboten? taksi seneng manakiban apa mboten? alhamdulillah seniki panjenan teksi tapi nek turunan kulolan panjenan sedoyonek mulai dari saat ini tidak diketa tidak diberi pengertian tentang apa itu islam ala ahlu sunnah wal jamaah dibawah jamniah naungan tulung ulama tidak menutup kemungkinan kulolan panjenan sedoyonek benjing mati benjing sedak mboten dipun kirimi dongak dening putra lang putri nipun kulolan panjenan sedoyonek kan mboten? seniki pada sami khawatir namun mboten sih kenteng 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 khawatir namun mboten? nek khawatir berarti putra putri nipun kulolan panjenan sedoyonek seniki kududingajikakan dumateng madrosah dinia utawi ustad ingkang mboten musola-musola mboten kesta mereka kentalihipun kenapa kenapa? kenteng kenteng perdanyanya kenapa kulolan panjenan sedoyonek kudu eksis terhadap tahlil lan-lain itu-lain ini sebab paham ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa ketika orang itu sudah meninggal dunia maka tahlil sodakoh Atau perbuatan-perbuatan yang baik Yang kita lakukan dengan sendirinya nanti Akan nyawabi dumateng tiang sepuh kulolan panjana setuyo Ingkang sampun sumareh wanten ing alam kubur Kan goten Itu merupakan sebuah dharma bakti kulolan panjana setuyo Terhadap tiang sepah kulolan panjana setuyo Ingkang sampun sumareh wanten ing alam kubur Si nausa paham lain mengatakan bahwa Nek wong wis mati wis Ngoteng gih Orang anak ganjaran sing bisa butul kejabat ada beberapa hal Rupanya Sotakok jariah anak ingkang soleh nikuan tawe sipun Tetapi kalau islam al-ahlusun awal jamaah nasdlatul ulama Poken sing jeneng tahlil Ganjaran nek yakin gola koken mesti butul maring Ruk ingkang dipun kirim Kirimi Jadi urusah mawi bosan-bosen Ini ku ngawon tenaken tahlil Mau luidan Sing penting kulolan panjana setuyo Purun ngawon tenaken Mau luidan utawi barjansian Ini ku sing penting katus ini ku Nek sudah terpancang kepada masalah sodakok Sing berlebihan Ini kadang-kadang Lah kulomboten purun kangenan barjansian Sebabai kulok isin Menginginkan abe karo iwak ayam Mengkonyong paling karo cantir karo meniran Kan kadang-kadang ngotain Lah ini ku ampun terpancang ikan katus hal makatan Poken sing penting kapan muludan umayah ngalah berkah maring kanjeng Nabi burupo nopo sing saget kulolan panjana setuyo Sodakokokan sing penting purun kangenan Ini ku inti ini ngotain Datus Islam ala aflu sunah wal jamaah Nahdlatul ulama insyaallah Ini ku sampun banget-banget Apa ikhtiate ngati-hati ini oleh merapakan hukum Ingkang sakmangke saget Datus wasilah Kulolan panjana setuyo mbencing sarang-sarang Wonten ing suhargo Allahumma Bapak ibu-ibu ingkang kaulomul yagen Sabeniko wonten katah Organisasi orhani Islam Ingkang radikal-radikal Ngotengih sing sedela-sedela ini ku Apa pak haram Apa pak bintah Modele kapan ora cocok dibakar Utawi yang terakhir kemarin terjadi Kalau kita lihat televisi Adalah kejadian di Paris Wonten ki Wonten pengebuman Sing terkenal seniki Wonten yang namanya isis di suriah dan iraq Lah islam-islam ingkang mekatten buniko Kulolan panjana setuyo Dipertahankan Ampun ngantos mbelebet Wonten ing desa baseh Sebab nopo aliran-aliran ingkang mekatten buniko Menurut paham islam ala ahlu sunawal jamiah Nahdotul ngulaman ini ku Adalah aliran-aliran sayap kanan Ingkang ngajarakan bahwa Tahlil ini ku bintah Barzansian bintah Manakiban bintah Bila ini ku menawi kulolan panjana setuyo terpencut Kepencut kalian aliran-aliran ingkang mekatten Mange Pada saatnya nanti Kulolan panjana setuyo ketika sudah Meninggal ketika kulolan panjana setuyo Demikgal ketika kulolan Meninggal ketika kulolan Meninggal ketika kulolan panjana Bapak ibu ingkang kawulomulia Ini ku lho lih hurmatil Barokah Bapak imam Gentosan Gentosan ini Pak Piai imam Kulolan panjenengan ini kambing ngentosi pak hari ini gentosan wong 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 suka rela kabeh ini pokoknya yang penting ini isi lah ngotong ini ampun ngantos bubar ampun ngantos kondur sederengnya pak ustadz nikur rawuh kan cocok ngotong ini nah ini bar kulau ini pake pak imam mungkin kapan ustadz ya direk rawuh gentos pak kiai maskur kan ngotong cocok bar kiai maskur mungkin gentos kiai ansor kan ngotong ini lah katus ini kumawun mungkin urutan estafet-estafet jadi mungkin ngotong ini ngantok lah istilahnya saking kawulau cekap semantan bapak ini kukulau nyungun berkah kalian pak kiai imam kan nge ngisi sadirinipun bapak kiai hari rawuh saking kawulau mbok bila anginipun kawulau matur kata lentalentunipun kawulau nyungun sih agungin samudera pangasami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh